Intro Siapa yang tidak kenal dengan jalan yang satu ini? Bagi warga Depok, mungkin sudah familiar dengan jalan ini. Nah, kita akan membahasnya di Travelons. Saksikan videonya sampai selesai. Saksikan videonya sampai selesai. Ya, betul. Jalan Komjenpol M. Yassin atau yang populer adalah Jalan Akses UI. Membentang sepanjang 2,5 km dari Jembatan Pasar Pal hingga berakhir di Jembatan menuju UI dan Jakarta. Tapi, apakah kalian pernah sadari jalan ini selain ramai dengan kendaraannya, ternyata jalan ini juga ramai dengan kulinernya? Dari warung pinggiran hingga kafe-kafe yang kelasnya menengah ada di sini. Segala jenis, bentuk, dan rasa makanan ada di jalan ini. Layaknya seperti Depok Street Food. Mengapa kami bisa mengatakan Depok Street Food? Kami dan Travelon sudah mengitung ada kurang lebih 350 sampai 400 jenis kuliner dari warteg hingga kafe di sepanjang jalan ini. Wow, sangat banyak ya untuk ukuran yang jalannya hanya 2,5 km dari ujung hingga ujungnya, namun memiliki banyak jenis kuliner, 350 sampai 400 jenis makanan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja karena jalan ini adalah jalan yang sangat ramai, khususnya di jam-jam sibuk seperti pagi, sore, bahkan malam hari. Jalan Komjen Paul M. Yasin atau Akses UI ini perannya memang sangat vital. Bisa menembus dari Jalan Raya Bogor hingga ke UI arah Jakarta dengan sangat singkat. Ditambah lagi, ada beberapa kampus yang berada di jalan Akses UI ini. Tentu menambah ramainya jalur ini. Bahkan Makobrimep pun juga ada di jalan ini loh teman-teman. Jadi tak heran jika banyak sekali rupa-rupa makanan yang ada di sini. Kami yakin jika Anda memilih destinasi kuliner di daerah ini, pasti Anda akan kebingungan untuk memilihnya. Karena setiap 5 meter, setiap Anda berjalan, banyak variasi makanan yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mencoba Depok Street Food yang satu ini? Dan jangan lupa bawa uang yang banyak ya. Nah sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Traveloans!